Aturan penggunaan mobil dinas telah dikeluarkan beberapa pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri Cahayoko, malah berpendapat mobil dinas, hanya digunakan untuk keperluan tugas pemerintahan, bukan untuk kebutuhan pribadi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pegawai negeri sipil menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik maupun liburan lebaran. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, menegaskan, PNS yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah. Jarod mengimbau warga turut berpartisipasi dengan melaporkan PNS yang kedapatan menggunakan mobil dinas selama libur lebaran. Kita punya mekanismenya, gampang sekali dipotong TKD-nya, cukup susah. Kita sudah punya teknologinya, kita lihat sama siapa, kan keterlaluan ya. TKD sudah cukup tinggi, cukup besar, ya mereka. Terus kalau mau mudik pakai konderaan dinas apa nggak malu gitu loh. Karena konderaan dinas kan untuk dinas, bukan untuk acara keluar, apalagi mudiknya sampai jauh, ke Sumatera misalnya, atau ke Jawa Timur, ya. Pulang ke Blitar, waduh. Ya misalnya ya, jangan. Larangan ini ditanggapi positif oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Menurutnya, aset pemerintah seperti mobil dinas hanya digunakan untuk keperluan tugas pemerintahan. Sehingga tidak diperkenankan untuk keperluan pribadi atau keluarga. Tapi setahu saya ya, setahu setidak. Nggak ada lho. Saya punya mobil menteri, kalau saya mudik ya nggak pakai mobil menteri. Saya kira tidak, saya kira. Saya kira seorang kepadanya juga sudah punya mobil. Kecuali dia nggak punya mobil. Kecuali dia pada hari Idul Fitri-nya berkunjung di satu tempat yang ketemu masyarakat, itu nggak ada masalah. Tapi kalau pulang kampung, saya kira kalau nggak, apanya? Ya melekat ya, tapi saya kira kok nggak ada. Secara etika, kalau dia memang nggak punya kendaraan, gimana? Itu kan jabatan melekat. Penetapan larangan penggunaan mobil dinas ini berbeda-beda. Di Kabupaten Bandung misalnya, mobil dinas boleh digunakan, namun tidak boleh keluar Jawa Barat.